Kami hanya menuntut... Ratusan pelaut gelar aksi solidaritas atas ditawannya 14 rekan anak buah kapal atau ABK asal Indonesia oleh kelompok Abu Sayef di Filipina. Mereka juga menyayangkan aksi pemuli yang kerap terjadi selama pelayaran. Mereka menilai insiden penyanderaan ABK asal Indonesia di Filipina menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keamanan laut. Meski mengaku sedih dan tak mampu berbuat banyak, kabar tentang kondisi 14 ABK yang dalam keadaan baik sedikit menghibur. Kalau kita ada link sana juga, kondisinya 14 orang aman-aman saja. Jadi juga ini mungkin hibuan untuk keluarga. Tolong tidak kecil hati, cukup berdoa. Jadi mereka tetap masih dalam keadaan baik. Tahun 2011, pembajakan kapal Indonesia beserta anak buah kapalnya juga terjadi di perairan Somalia. Tiga hari setelah mendapat kabar, Presiden Indonesia kala itu Susilo Bambang Yudhoyono perintahkan operasi penyelamatan oleh pasukan khusus. Meski memenuhi permintaan perompak untuk membayar uang tembusan, namun dalam operasi tersebut, pasukan khusus menembak mati empat perompak yang hendak melancarkan aksi tak sesuai kesepakatan. Dalam jangka waktu dua bulan, seluruh operasi khusus terhadap KMC, Narkudus, Tuntas, dan ABK dapat diselamatkan. Terkait penyanderaan ABK oleh kelompok Abu Sayyaf, Presiden Jokowi Dodo berkukuh tak akan bernegosiasi dengan memberikan uang tembusan. Hingga saat ini, pembicaraan bilateral juga terus dilancarkan antara Indonesia dan Filipina untuk dapat kirimkan tim khusus dari TNI demi menyelamatkan 14 ABK asal Indonesia yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Tim Liputan melaporkan untuk NET.